Tepat di saat perayaan 25 tahun penayangan telenovela Mariela del Barrio, dunia hiburan di Meksiko kembali dihebohkan oleh terbongkarnya rahasia besar dua pemeran utama dalam telenovela tersebut, yaitu Talia dan Fernando Colunga. Setelah lebih dari dua dekade hubungan Talia dan Fernando Colunga hanya berupa gosip yang tak pernah diketahui kebenarannya, akhirnya fakta itu pun muncul. Adalah aktris Juliana Peniche, sang pemeran Alicia Montalban-Smith dalam telenovela Mariela del Barrio yang mengungkapkan fakta tersebut. Menurut sang aktris, Talia dan Colunga memang sudah menjadi sepasang kekasih sungguhan. adalah proses syuting telenovela yang berlangsung pada tahun 1995 itu. Diakui Peniche, saat itu Talia dan Fernando Colunga tampak sangat serasi dan terlihat sangat bahagia dengan hubungan mereka. Namun sayangnya, hubungan mereka tidak direstui oleh orang terdekat Talia. Peniche mengungkapkan bahwa keponakan Talia yang bernama Federico, yang selalu menemani Talia saat syuting, mengatakan kepadanya bahwa sang nenek, Yolanda Miranda Manghe, yang juga adalah ibunda Talia, tidak menyukai Fernando Colunga. El sobrino de Talia, acompañaba mucho Talia grabar, Fede, que lo recuerdo con muchísimo cariño, Federico, que también es actor. Y Fede me platicaba eso, nos platicaba eso a mi mamá y a mi, que su abuelita no quería a Fernando Colunga. Bueno, suele pasar, hay suegras que no quieren a sus yernos o a sus nueras. Namun, apakah kandasnya hubungan Talia dan Colunga akibat terganjal restu sang bunda atau karena penyebab lainnya, hingga kini masih menjadi misteri? Meskipun saat ini Talia telah menikah dengan produser musik asal Amerika, Tommy Motola, sementara Colunga dikabarkan tengah hidup bersama dengan aktris cantik Blanca Soto, namun gosip antara Talia dan Fernando Colunga tetap menjadi perhatian publik, khususnya para penggemar kedua bintang telenovela tersebut.